Kalau ada, maka dengan sendirinya ini memang akan ditargetkan untuk Kaisang. Karena seluruh hal kayaknya cocok dengan profil dari Mas Kaisang. Ini semata-mata untuk kepentingan anak presiden dan kita dipertontonkan itu. Yang kita tidak mau adalah anak muda diperalat demi kepentingan politik. Seolah-olah ini kepentingan anak muda, tapi ternyata kepentingan dinasti. Bahwa ternyata yang punya kepentingan adalah anak presiden. Pak Jokowi harus tahu bahwa kekuasaan itu akan selalu ada batas dan ujungnya. Sehebat apapun seseorang, dia harus berakhir. Bahkan ada yang ditumbangkan. Bahkan berakhir dengan tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih netizen. Sahabat kita semua. Ferry Amsari. Assalamualaikum Buam Ferry. Waalaikumsalam. Buam Ferry ini walaupun tidak diperkenalkan orang sudah tahu semua nih. Pakat hukum tata negara dari Andalas. Buam Ferry, ini luka kita belum sembuh kan sebenarnya. Kejadian di MK itu masih menyisahkan. Ibaratnya kalau hukum masih menyisahkan bekas ya. Tiba-tiba sekarang kita dikagetkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung. Yang membolehkan. Padahal sebenarnya kan dalam aturannya di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Tentang pilkada gubernur, bupati, dan wali kota itu bahwa minimal syarat untuk jadi kepala daerah itu pada saat pendaptaran itu 30 tahun. Tapi kemudian putusan EMA lagi-lagi mengagetkan kita. Karena di dalam putusan EMA itu merubah syarat yang ada di Undang-Undang 10 tahun 2016 ya. Dia merubah bahwa 30 tahun pada saat pelantikan. Kalau kita coba telusuri, kira-kira siapa yang diuntungkan dengan putusannya? Wah ternyata kesan yang diuntungkan ini. Karena 30 tahun nanti dia udah bisa tuh kalau pelantikan umurnya. Jadi lagi-lagi kelihatannya kejadian ini agak mirip, Bu Mferi ya. Bukan agak mirip, mas. Sama. Oke, sama. Bisa nggak Bu Mferi jelaskan kepada kita semua apa yang menyebabkan sehingga Mahkamah Agung ini menjadi lembaga yang seperti MK juga. Dia mengabaikan apa ya, mengabaikan aspirasi, mengabaikan demokrasi dan lain-lain sebagainya. Dan konstitusi pun diabaikan. Iya, sama uniknya dengan putusan 90 di MK. Yang meloloskan. Ya, putusan 23 PEHUM ini di Mahkamah Agung. Itu juga sama janggalnya, Bang. Satu, kalau kita bicara proses pengujian undang-undang, kan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, salah satunya PKPU, peraturan KPU, diuji terhadap undang-undang. Nah ini yang dilakukan di Mahkamah Agung. Beda dengan Mahkamah Konstitusi, undang-undang terhadap undang-undang dasar. Apakah undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar? Nah sekarang, apakah PKPU sesuai dengan undang-undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, undang-undang pilkada? Utamanya mengenai syarat? Terutama mengenai syarat. Apakah dia sinkron atau tidak? Kan itu yang bahasa mudahnya kepada publik. Itu yang menjadi kewenangan MA? MA. Kalau dia sinkron, berarti dia sah. Kalau tidak sinkron, dia harus dibatalkan atau diubah. Nah sekarang kalau kita lihat, dasar syarat mencalonkan itu ada di pasal 7 undang-undang 10 tahun 2016, undang-undang pilkada. Ceritanya, sederhananya adalah, untuk mencalonkan diri, satu harus minimal telah berusia 30 tahun saat pencalonan. Nah, di pasal 4 PKPU yang diuji ini, diatur hal yang sama. Alias sinkron, Bang. Kalau sudah sinkron, kok dibatalkan? Iya, iya, iya. Alasan Mahkamah Agung adalah hak konstitusional orang untuk kemudian dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam pemilu kurang lebih begitu ya, dalam pilkada. Oleh karena itu, harusnya tidak dibatasi hak orang ketika mencalonkan. Tapi saat pelantikan gitu kan, alasannya. Loh, pola yang diungkapkan itu tidak lagi pola pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Tapi sudah menafsirkan undang-undang. Karena yang mengatur seperti itu adalah di undang-undang. Kalau Mahkamah kemudian menafsirkan undang-undang, maka dengan sendirinya itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kan gitu. Timbul pertanyaan, kalau itu kewenangan Mahkamah Konstitusi, kenapa tidak di Mahkamah Konstitusi saja dibuji? Perkara ini, jawabannya sederhana. Nah, MK sudah terlalu buruk di mata publik untuk urusan paman dan keponakan. Nah, kalau diulang itu sudah heboh lagi. Apalagi sidangnya terbuka. Tidak mungkin paman dihukum dua kali kan gitu ya, Bang? Maka diubahlah lapangan pertandingan. Dipindahkan? Dipindahkan. Dipindahkanlah lapangan pertandingan ke Mahkamah Agung. Nah, ternyata Mahkamah Agung dengan mengabaikan konsep-konsep itu perlu dicurigai nih. Jangan-jangan memang sudah ditentukan kepentingan siapa. Undang-undang ini ditafsir begitu janggal. Sesuai dengan pertanyaan Abang, siapa yang diuntungkan? Nah, ini ceritanya agak sama. Dulu seluruh pemohon dalam pengujian di perkara 90 dan lain-lain yang terkait itu. Kan banyak putusan itu, Bang. Banyak perkara. Selalu bicara ini untuk kepentingan anak muda. Kalau Bang ingat nih. Alasannya. Alasannya sama. Nah, ternyata alasan ini juga dilakukan di perkara P23 ini. Mahkamah Agung nomor 23 ini. Bahwa ini untuk kepentingan anak muda. Dulu ketika kita bicara di 90, kita katakan bahwa ini terang-benerang untuk kepentingan Gibran. Raka bilang tidak. Tapi begitu setelah putusan, masuk masa pendaftaran, ternyata yang mahkai cuma satu, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Lalu kita tanya, terbukti dong. Ini memang hanya untuk Raka Buming Raka. Semua partai yang bilang untuk kepentingan anak muda, Garuda, PSI, dan lain-lain itu menghilang. Kalau sudah bicara, mana dulu kalian yang mengatakan ini bukan untuk kepentingan Gibran. Nah sekarang, partai Garuda, partai yang sama, yang menguji juga, mengatakan bahwa ini betul-betul untuk kepentingan anak muda. Bukan untuk kepentingan siapapun juga. Itu alasan partai Garuda, DMA ya? Nanti kita akan buktikan lah Bang, di tanggal 27 Agustus hingga 27 Oktober, akan ada anak muda yang bernama Kaisang mendaftar atau tidak. Kalau ada, maka dengan sendirinya ini memang akan ditargetkan untuk Kaisang. Karena mungkin saja mereka akan membangun kamuflase ya, misalnya ada Bupati Wali Kota yang berusia 25 tahun, kalau Bupati Wali Kota yang ikut mendaftar. Tapi jelas kalau ada Kaisang, pasti ini untuk kepentingan Kaisang. Kenapa? Tuduhannya begitu, sederhana Bang. Tidak banyak anak muda yang terjun di ruang politik, yang punya kesempatan menjadi kepala daerah, yang saat mendaftar nanti belum 30 tahun, tapi saat pelantikan sudah 30 tahun. Orang yang menurut ukuran matematika ini, sangat matching dengan Kaisang Bang. Apakah ini disengaja ketika di 90 adalah soal kakaknya, sekarang adalah soal adiknya? Ini yang belum ada yang bisa menjawab, kenapa kok kalau ini tidak sengaja, kok rasanya hampir tidak mungkin? Karena seluruh hal kayaknya cocok dengan profil dari Mas Kaisang. Nah ini problematika menurut saya Bang, kalau bicara ini. Kedua, lagi-lagi, ini pemanfaatan wawonan pengadilan yang punya kontroversi, seperti putusan 90. Kontroversinya adalah, kok makamah agung menjadi seperti ini dalam proses pengujian? Tidak sekedar mereka salah melihat objek pengujian, tetapi juga terburu-buru dalam waktu, kalau menurut website 5 hari, terlalu cepat Bang. Putusannya itu keluar? Saya pengalaman dengan teman-teman, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di mahkamah agung, tidak pernah secepat ini Bang. Padahal itu jauh untuk kepentingan publik itu Bang. Kenapa kemudian untuk ruang politik ini begitu sangat cepat? Nah, saya ingat betul Bang bahwa di dalam konsep ilmu kepemiluan, ada penjelasan bahwa tidak boleh peraturan perundang-undangan diubah di saat tapan berlangsung oleh pengadilan Bang. Namanya adalah Parcel Principles. Prinsip Parcel. Parcel ini nama orang. Jadi di Amerika itu ada kasus yang namanya Parcel versus Gonzales. Nah, putusan itu adalah memastikan oleh pengadilan bahwa tidak boleh itu peradilan-peradilan mengubah aturan proses pemilu di saat pemilu itu sudah dekat. Karena sudah pasti itu membuat pemilu tidak fair. Sebab orang-orang yang akan berkuasa kepentingan politiknya bisa kemudian membuat peraturan itu sesuai dengan kepentingan atau keuntungan politiknya di tahun pemilu. Bahkan pengadilan pun dilarang dengan hak mereka menguji, mereka mengubah peraturan itu karena itu akan merugikan banyak pihak lain menyebabkan fairness dalam berpemilu kita jadi hilang. Jadi orang sudah tahu Bang bahwa menggunakan pengadilan untuk mengubah aturan ini sudah banyak contoh kasusnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini untuk kepentingan pemuda, ini untuk kebaikan demokrasi, itu pasti bohong Bang. Karena praktik ini, penyimpangan begini sudah banyak di negara lain. Salah satu contohnya lahir parsel principles itu orang dilarang mengubah-mubah aturan main menjelang pemilu datang. Ini bukan sekadar menjelang pemilu Bang. Ini sudah masuk tahapan pemilu. Verifikasi calon independen sudah jalan. Jadi aneh bagi saya dan lebih unik lagi adalah bahwa respon terhadap putusan ini juga sama dengan 90. Dulu 90, Pak Jokowi kalau abang masih ingat pernah mengatakan begini, ya nggak mungkin lagi beran maju, dia baru dua tahun di Solo, tidak akan maju lah dia. Dia menolak. Tapi begitu sudah maju, keluar pernyataan berbeda. Tugas orang tua hanyalah mendukung anaknya. Nah ini juga terjadi nih, di putusan 23 ini. Tiba-tiba keluar pernyataan Pak Jokowi, ya tidak maju lah Kaisang. Dia mengeluarkan pernyataan begitu. Nah saya agak khawatir begitu pendaftaran selesai, diumumkan suaranya Pak Jokowi akan ngomong lain. Nah ini peristiwa berulang. Ya, peristiwa kalau mau dikatakan romantis yang berulang-ulang. Kita buat romantis lah, kata satu sebuah lagu ya. Dan bagi saya ya, itu kayak nalar kita dipermainkan. Dalam berdemokrasi. Ini jelas-jelas tidak boleh, tidak fair begini, ini semata-mata untuk kepentingan anak presiden, dan kita dipertontonkan itu. Jadi kalau menurut Bum Ferry, ini semakin meyakinkan lagi kita ya, bahwa regime Joko ini ingin melanggangkan dinastinya. Ya, sangat terlihat dinastinya, Pak. Ini mau contoh sederhana, Pak. Mungkin Bang Abraham ya, langsung dunia advokasi publik ya. Saya kan PNS nih, Bang. Dosen. Dosen. Waktu daftar PNS, Bang, itu ada batas usia tertentu. Betul. Dan batas usia itu harus ketika mendaftar, Bang. Tidak setelah dilantik jadi dosen. Sama ketika kita juga dulu mendaftar sebagai advokat. Nah, nah, jadi pegawai swasta juga begitu. Jadi tidak ada syarat umur itu kemudian ditentukan setelah dilantik selalu saat pendaftaran. Sama syarat ini nih, jadi komisioner KPK, PNSRK lagi bekerja. Itu kan yang dekat-dekat. Itu kan begitu. Jangan-jangan besok semua berubah, Bang. Saat pelantikan semua, kan? Nah, ini akan jadi problematika karena ini penyesuaian terhadap kepentingan seseorang. Membangun politik dinasti yang luar biasa. Kita sama sekali, Bang, ini perlu dicatat, tidak ingin menghalangi anak muda terjun politik. Itu bukan konteksnya. Standing posisi kita di sini? Tidak ada kita berniat. Kita justru senang. Kita justru senang. Yang kita tidak mau adalah anak muda diperalat demi kepentingan politik seolah-olah ini kepentingan anak muda tapi ternyata kepentingan dinasti. Yang harus diingat, Bang, kita termasuk yang mendorong batas usia untuk terjun ke ruang politik untuk berkarya kepala daerah, pemilu, pilek, dan segala macam itu diturunkan agar anak muda betul-betul ikut merasakan sedari awal untuk terlibat terjun betul-betul bisa berkompetisi dan partai-partail yang bersepakat dengan usia seperti ini oleh karena ini kita tidak ada niat yang kita janggal dan pertanyakan adalah kok tiba-tiba di tengah jalan kalau tidak kepentingan politik ini kepentingan siapa? Partai yang menguji mengatakan ini betul-betul kepentingan anak muda pertanyaan saya begitu Kaisang maju Anda bertanggung jawab dengan omongan Anda yang sudah lewat kepada publik bahwa ternyata yang punya kepentingan adalah anak presiden sama dengan abaynya mereka ketika Gibran maju dia selalu mengatakan ini untuk anak muda satu-satunya bang orang di muka bumi ya Gibran yang pakai putusan 90 gak ada orang lain gak ada orang lain jadi bagi saya sudahlah ini kepentingan dinasti Pak Jokowi butuh gubernur di Jakarta untuk membuat kerjanya matching dengan wakil presiden di wilayah aglomerasi dan Jakarta akan tetap jadi daerah penting walau bukan bukan lagi ibu kota disini pusat ekonomi besar pusat penduduk besar untuk pemilu 2029 juga sangat penting apalagi wilayahnya aglomerasi seluruh kota-kota satelit yang bekerja sama dengan Jakarta juga bergantung dengan presiden dengan wakil presiden dan nanti gubernur Jakartanya sebagai pusat dominasi dari aglomerasi ya tetap dipegang oleh dinasti Jokowi oke kalau begitu Bung Ferry apakah kejadian di mahkamah agung yang sama dengan kejadian di mahkamah konstitusi bisa kita persoalkan saya masih melihat beberapa peluang tapi dengan beberapa catatan juga bang misalnya satu apakah bisa kita uji kembali pasal 7 undang-undang 10 2016 ke mahkamah konstitusi untuk mempertegas apa original intent maksud asli pasal ini dibentuk kalau pasal ini dibentuk untuk kepentingan saat pelantikan bagaimana dengan syarat usia di dalam berbagai dunia pekerjaan bukankah harus diberikan kesempatan yang sama apakah ini open legal policy ya kalau 30 ya 30 karena itu kepentingan pembuat undang-undang tidak ada urusan pengadilan lagi nah dengan sendirinya kalau MK menafsirkan pasal 7 undang-undang 10 ini dengan benar secara konstitusional selesai itu putusan mahkamah agung tapi problematikanya adalah bagaimana kalau MK malah memperkuatnya karena disana sudah dikuasai menambah membuat publik makin terjungkal bagi saya kedua pilihannya adalah begini mengajukan ke pengadilan tata usaha negara dalam konteks kalau KPU bertindak atau mengeluarkan kebijakan yang berseberangan dengan undang-undang nomor 10 bagaimanapun undang-undang nomor 10 harus lebih dihormati dibandingkan putusan terkait dengan peraturan di bawah undang-undang karena MA kan tidak bisa mengubah undang-undang 10 dia hanya memerintahkan mengubah PKPU jadi bagaimanapun tugas administrasi birokrasinya adalah mematuhi undang-undang nah ini kalau dilakukan tapi sekali lagi kalau abang ingat putusan 90 KPU dulu bilang ketika putusan 10 ini sudah final and binding kami hanya melaksanakan putusan MK nah di putusan 23 ini nanti mungkin akan berulang KPU akan bilang Mahkamah Agung sudah putuskan kami patuh saja putusan Mahkamah Agung peristiwa yang sama persis padahal sebenarnya KPU bisa tidak terikat dengan putusan Mahkamah Agung KPU terikat kepada konstitusi terhadap undang-undangnya terhadap undang-undangnya jadi kalau KPU kemudian lebih mematuhi putusan karena perkara PKPU dan mengabaikan undang-undang dan konstitusi menurut saya KPU salah mengambil sumber hukum apa yang harus jadi pedoman dan seringkali kita melihat bahwa KPU seringkali salah karena asumsinya KPU terlibat dalam upaya melegitimasi berbagai langkah-langkah politik dinasti istana KPU salah ya biasanya salah atau sengaja saya lebih menunggu memang ada faktor sengajanya kalau begitu Bum Ferry kalau misalnya sistem yang ada yang disediakan buat kita untuk mempermasalahkan putusan mahkamah agung ini semua dikuasai oleh rejim ini bisa dipastikan bahwa tidak akan menghasilkan apa-apa yang kita pikirkan apa yang harus kita lakukan kalau saya sepakat bahwa ini kita punya keuntungan selain publik nasional yang mempermasalahkan ini luar biasa di internet peristiwa Angkel Usman itu terulang lagi sekarang bang orang marah ribut dan segala macam biasanya selalu ada upaya istana untuk dekoy mencari jalan lain untuk menyelesaikan keributan dan kemarahan ini makanya mengalihkan perhatian tapera mungkin tapera tapera itu ya UKT itu caranya dia apakah itu tetapi selalu ada dekoynya itu nah saya berpikir publik tidak sekedar melampiaskan amarahnya di internet harus ada semacam kalau di beberapa negara maju itu di daerah tertentu kan ada town hall meetingnya publik berkumpul merapatkan bahwa tidak boleh daerahnya disalahgunakan untuk kepentingan politik semata ini bukan urusan keluarga Jokowi saja ini urusan banyak orang dan dalam meeting itulah dia menuntut agar kemudian pembuat kebijakan benar-benar tegakkan konstitusi nah ini harus ada tradisi karena Jakarta kan kota besar banyak orang terdidik disini mereka tidak bisa melepaskan peristiwa ini begitu saja seolah-olah tidak ada satu pun ruang politik yang sedang terjadi ini rekayasa politik yang sama sedang terjadi oleh karena itu mereka bisa berkumpul kedua bisa class action mereka menggugat saya tidak tahu apakah mereka berani menggugat Hakim Agung sekalian karena Hakim Agung ini saat ini bagi saya ikut terlibat seperti Hakim Konstitusi untuk merusak pola demokrasi saya yakin Hakimnya paham bagaimana objek dalam pengujian di Mahkamah Agung tapi mereka melanggar saya juga yakin Hakim paham bahwa tidak boleh mengubah peraturan saat Tapan Pemilu Pilkada sedang berlangsung jadi kalau mereka kemudian melaporkan menggugat melalui class action karena merugikan warga atau keluarga dinasti Jokowi di class action atau kemudian apa namanya KPU di class action kalau kemudian mengabaikan nah pilihan-pilihan itu bisa terjadi termasuk juga menguji KMK lagi atau kemudian mengajukan TUN nah dari berbagai pilihan publik itu pilihan terbaik bagi saya adalah bergerak berkumpul dan memastikan demokrasi itu diselamatkan jadi kalau rezim pemerintahan sudah terlalu abusive merusak begitu ya menyalahgunakan kekuasaan merekayasa hukum dan segala macam ya publik harus turun bergerak bersama-sama karena hanya itu yang bisa mengubah pemerintahan yang menyimpang kalau buat peraturan peraturannya diubah kalau sudah ada peraturan melalui putusan peradilan direkayasa itu satu-satunya cara tapi tidak harus berdarah-darah harus berkumpul yang paling penting misalnya konsepnya town hall meeting tadi yang saya ceritakan harus ada tuh berkumpul misalnya Bang Abraham Samad sebagai pimpinan meeting rakyat gitu ya untuk mempertanyakan itu lalu kemudian membuat musawarah mufakat pilihan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh KPU dengan pernyataan kami tidak mau demokrasi Jakarta Anda rusak kami mau Anda melaksanakan kebijakan ini sebagai warga Jakarta kami menuntut mereka betul-betul mendorong agar terlaksana tapi yang perlu diingat Bang apa yang terjadi kali ini ini juga adalah praktik kecurangan pemilu yang dulu kemarin-marin kita cerita ini salah satu konsep yang sama jadi yang terjadi ini adalah kecurangan dalam pirkada iya election fraud itu salah satunya adalah manipulating the law memanipulasi hukum jadi kalau kemudian kita lihat apa yang terjadi saat ini hukumnya ada tapi itu manipulasi dimanipulasi untuk keuntungan siapa untuk keuntungan dinasti tertentu nah sekarang kok orang bertanya tidak ada dinasti emang dinasti dilarang kita bukan bicara ini tidak ada dinasti yang kita bicarakan pakai mata dan perasaan Anda pakai hati ya ini ada menantunya ada dua anaknya dia menentukan hal yang tidak bisa menjadi bisa kurang bukti apalagi hanya hati yang sedang tidak bicara dengan jujur karena mungkin mereka turut menikmati imbas dari dominasi politik dinasti ini oke masalah hati ini bang kenapa sampai detik ini partai-partai politik baik partai politik yang selama ini memposisikan dirinya sebagai partai politik yang mungkin mengambil peran sebagai oposisi secara tidak resmi itu tidak bersuara ya dugaan saya semua sudah ormas-ormas ormas-ormas besar juga kelihatannya belum saya gak tahu apa tidak tapi belum bersuara secara lantang untuk mempersoalkan putusan mahkamah agung ini apakah karena sebagian besar ormas-ormas kita ini sudah dijanjikan ya Bum Feria saya sudah curiga akan seberat ini pertanyaan sudah dijanjikan bahwa ormas-ormas juga bisa mendapat izin untuk mengelola tambang apakah ini bagian dari meninabobokkan semua orang hebatnya rezim ini dia tahu kelemahan setiap orang dia baca dia tahu juga ini kelemahannya Bum Feria berarti rezim ini mungkin dia tahu bahwa partai sedang menunggu kabinet dia tahu Pak Jokowi sangat dominan dia tahu Pak Jokowi bisa abusif menggunakan aparat untuk hal-hal tertentu bagi para pengkritiknya dan membuat mereka wait and see apa yang akan terjadi apakah mereka akan kritik hari ini atau menunggu waktu persis seperti hak angket bang nyaring kuat keras tapi semua menunggu siapa yang akan melangkah duluan karena mereka kalau melangkah duluan jangan-jangan yang akan tertebas adalah kaki sendiri karena jangan-jangan jebakan-jebakan yang sudah disiapkan di sana juga hal itu terjadi ke teman-teman ormas hal-hal yang tidak pernah masuk akal terjadi bagaimana mungkin iup izin usaha pertambangan diserahkan kepada ormas bukankah logika pasal tiga-tiganya jelas bumi air dan setiap isinya itu adalah apa dipergunakan untuk seluruh kesejahteraan rakyat dan dikuasai oleh negara negara yang menguasai demi kepentingan rakyat bukan demi kepentingan ormas karena asumsinya kalau kemudian tidak dikuasai oleh negara kalau ormas direpresentasikan sebagai rakyat tidak bisa karena kuasanya negara tapi untuk kesejahteraan tapi kalau negara membangun tambang dengan baik lalu timbul kesejahteraan lalu diberikan kesejahteraan itu untuk dikelola ormas benar tuh bang tapi kalau pengelolaan bumi air itu oleh ormas nah ini bagian salahnya jadi saya ingat putusan-putusan MK tentang sumber daya air dan segala macam itu ya itu akan diperdebatkan kembali berulang lagi jadi jangan-jangan ini juga bentuk bujuk rayu negara dalam hal ini rezim Jokowi dan dinastinya agar sudahlah cincailah semua gitu ya mari nikmatilah pembagian ini mari nikmati bersama mari nikmati bersama semua akan dapat dan godaan terbesar adalah para tokoh yang menggerakkan ormas mereka membuat kebijakan karena godaan dalam iup-iup seperti ini adalah mengenyangkan kantong sendiri dan lupa ormasnya itu sendiri lupa warganya sendiri jadi khawatirlah tokoh-tokoh ormas ini hanya akan menggoda Anda menjebak Anda dan Anda nanti akan jauh dari umat Anda sendiri jadi saya agak khawatir itu terutama dua organisasi masyarakat terbesar seperti NU Muhammadiyah karena dua ini adalah basis inti bukan yang lain tidak penting tapi ini basis besar dan inti dari umat misalnya yang kemudian akan tergoda tentu juga akan ada ormas-ormas keagamaan lain yang akan digoda dan bayangkan pendekatan ormas saat ini bukan lagi umat tapi perebutan izin usaha pertambahan bayangkan besok-besok lima tahun atau jangankan lima tahun dua tahun ke depan akan ada perebutan ormas untuk merebut wilayah-wilayah tamat tertentu tapi juga harus dikhawatirkan oleh warga ormas jangan-jangan ini hanya untuk memakai ormas tetapi pengelolanya tetap para pelaku bisnis ormas cuma dijadikan topeng saja nanti pembagiannya yang cincai-cincai itu dibagilah beberapa persen tapi pengelolanya juga tetap para pelaku bisnis jadi yang kelola tetap para oligart ya yes yes jadi problematika baru bagi ormas dan ini cara untuk melanggengkan dinasti menundukkan orang-orang atau organisasi yang selama ini nyaring berbicara jadi ini salah satu bentuk meninah bobokan ya sehingga kalau yang terjadi hari ini bahwa banyak orang lupa lagi bersuara itu karena memang negara sedang meninah bobokan dengan berbagai macam fasilitas dan privilege itu yang terjadi Bum Peri oke saya ini kayak gak bisa berkata-kata lagi ya Bum Peri ya abang akan menonton film yang sama bang pemilu presiden 2024 itu abang akan tonton kembali di November 2024 nanti oke jadi modusnya itu agak mirip ya mirip sekali mirip sekali apa saja pengundangan pengadilan oke lalu soal usia oke umur lalu kemudian putusan itu isinya Pak itu diperdebatkan dipertanyakan ketiga pernyataan Pak Presiden yang selalu tidak sesuai tidak dukung tapi akhirnya mendukung dan ujungnya nanti kemenangan dengan angka-angka ajaib berarti masih ada kemungkinan nanti akan terjadi lagi manipulasi dan kecurangan kecurangan berikutnya di hari ah misalnya penggunaan aparat oh saya yakin bang penggunaan aparat di pilkada ya masih akan berlangsung akan berlangsung contoh di kasus daerah lain ya yang kebetulan ada menantu dari dinasti Jokowi Jokowi beliau itu segdanya dipindah Sumatera Utara Sumatera Utara di Medan itu dipindah ke wilayah tertentu untuk menjadi orangnya di wilayah tertentu tersebut dan dia tarik pamannya sendiri menjadi segda oke nah ini kan semacam PJ PJ penjabat penjabat kepala daerah yang diubah konsepnya di pilkada ini segda-segda nanti adakan ada terlibatan aparat hukum tertentu yang akan bekerja di lapangan serius kemudian untuk menentukan kemenangan jadi akan ada pengulangan pengulangan peristiwa yang skalanya agak lebih kecil dengan modifikasi sana-sini abang kalau ingat bansos kan mau dilanjutkan hingga Desember sekali lagi itu berlangsung abang juga harus ingat ada bansos yang hilang di rumah dinas di Medan ada banyak pertanyaan satu seberapa banyak maling itu ngambil bansos kok hilang gitu ya seberapa apa tidak hilang untuk disimpan untuk kemudian dibagi kira-kira seperti itu kurang lebih potensinya bisa begitu dan bagaimana itu bisa hilang di rumah dinas yang diawasi orang ini menantu presiden bukan rimah-rimah rengginang bukan sekedar wali kota biasa bukan wali kota biasa kalau hilang besok pagi harusnya sudah ketemu nah yang saya khawatirkan barang ini hilang nanti dibagikan tidak lagi namanya bansos tapi sudah bisa dibagikan kemana-mana nah problematika ini bahkan kita tidak lihat ada proses penyelidikan dari polisi jadi ini permainan bansos ini akan berlanjut termasuk juga di Jakarta nantinya dan di beberapa daerah yang lain oleh karena ini modusnya sama karena mereka berhasil di mahkamah konstitusi menyelamatkan hasil kecurangan ini jadi sekali lagi kita akan menonton film yang sama dan akan berulang dan kita akan ngedumel yang sama dan kita akan menelan pil pahit menelan pil pahit yang sama yang terpaksa kita harus telan terpaksa boom ferry kan menarik tadi bahwa kecurangannya akan diulang jadi termasuk nanti sistem IT KPU lagi akan bekerja seperti itu lagi di pilkada by the way baswe bang KPU baru saja menerima penghargaan sebagai institusi pengguna teknologi elektronik terbaik dari Kemenpan RB abang bayangkan itu terbaik mananya tapi itu akan terus menjadi alasan KPU kenapa sistem IT akan dilanjutkan karena mereka mendapatkan penghargaan kita bukan tidak setuju sistem IT sistem IT ini sudah seharusnya di dunia teknologi ini tetapi kan kita tidak mau sistem IT dijadikan alat pembenaran peristiwa kecurangan terjadi jadi berarti kalau prediksi Bum Ferry sebagai pakar hukum tata negara nanti sistem kecurangan yang terjadi di pilpres IT KPU akan diulan juga jadi dia harus dipilah dengan baik bang bahwa objek dari kecurangan kemarin itu adalah bukan pengerusakan C hasil dalam penghitungan manual berjenjang bukan kepada IT saya perlu tekankan ini IT nanti saya jelaskan kenapa begitu tetapi kecurangan itu terjadi dari rekayasa proses keterlibatan aparat permainan verifikasi pemaksaan pemilih manipolitik rekayasa hoax dan segala macam itu jenis kecurangan yang akan dilakukan itu akan terulang lagi nanti itu akan terulang di IT ini kamuflasi jadi IT ini akan dipakai untuk kecurangan untuk manipulasi semacam orang terjebak membahas ini padahal semua sudah ditentukan ini jadi ini pola yang akan sekali lagi berulang bang karena kemarin kan berhasil kalau nasional saja berhasil apalagi cuma daerah gampang diselesaikan gampang diselesaikan pekerjaan jauh lebih ringan oke ini menarik Bu Feri kalau akan diulang tapi kan kalau kita lihat begini sedangkan pilkada hari hanya pemilihan itu pencoblosannya di bulan 27 November 27 November apakah kita tidak bisa menduga bahwa kan akan sulit lagi dilakukan kecurangan karena rejim sudah selesai atau masih bisa kan nanti dimulai kan sudah berlangsung nih bang pendaftaran independen verifikasi dan segala macam terkait pemilih lalu pendaftaran akan dibuka 27 Agustus penetapan tanggal 27 Oktober lalu kampanye dan segala macamnya sampai 5 November nah ini bang menurut saya adalah ruang untuk kemudian mereka melakukan proses kecurangan apakah Pak Jokowi kehilangan kekuasanya di bulan November yes akan ada presiden baru presiden terpilih Pak Prabowo akan ada di kekuasanya di 20 Oktober tetapi proses sebelumnya sudah di jalankan sudah dimainkan sudah diatur makanya putusan MA ini dan segala macam itu jadi sangat mirip dengan MK oleh karena itu bagi saya sebisa mungkin akan dilakukan Pak Jokowi sebelum 20 Oktober selama dia masih di kekuasaan in power dia akan menentukan apa yang dia sanggup nah jangan lupa bahwa presiden terpilih adalah bagian dari kolisi Pak Presiden Jokowi jadi ya sedikit banyaknya di bulan November itu kan masih relasinya masih adem ayam masih harmonis masih harmonis jadi di ruang itu seluruh potensi kecurangan itu akan diulang itu sebabnya beberapa figur itu hendak dipertahankan Pak Kapolri Pak Pratikno yang dianggap sebagai orang yang betul-betul menjadi sidekicknya Pak Presiden Jokowi oke jadi otimisme Bumferi bahwa kecurangan yang terjadi di Pilpres tetap bisa dilakukan tetap bisa dilakukan dan akan berulang karena aromanya sama walaupun kita melihat bahwa rejim ini akan selesai bulan 10 walaupun rejim ini akan selesai di bulan di terakhir bulan Oktober yaitu 20 Oktober tapi kecurangannya masih bisa terjadi masih bisa dan sudah berjalan ya Pak ya maksud manipulasi putusannya sama begitu ya nanti KPU juga akan pura-pura harus menjalankan putusan MA dan itu akan terus berlanjut oke Bumferi itu kan biasanya kalau orang sudah di penghujung akhir itu kan udah gak ada kekuasanya orang sudah berpaling apa yang terjadi dengan Pak Jokowi di air-air kekuasaan dia masih memperlihatkan kekuatan yang luar biasa masih bisa mengatur-ngatur itu sebabnya Pak Jokowi termasuk salah satu Presiden yang sangat berani mengabaikan konstitusi di titik tertentu bahkan tidak sadar diri biasanya Presiden menuju proses demisioner itu akan jauh lebih bijaksana berhati-hati berhati-hati dan betul-betul mempersiapkan diri kepada penerusnya apa-apa yang bisa menjadi legasi untuk dilanjutkan dengan baik catatannya akan lebih betul-betul bicara keberlanjutan untuk kebaikan ke depan tapi yang saya lihat Pak Presiden terlalu nafsu bicara tentang bagaimana dinastinya akan terus berlangsung dan ini bagi saya tidak sehat karena Pak Jokowi harus tahu bahwa kekuasaan itu akan selalu ada batas dan ujungnya sehebat apapun seseorang ingat banyak Presiden-Presiden kita hebat tetapi dia harus berakhir bahkan ada yang ditumbangkan berakhir dengan tragis bahkan berakhir dengan tragis saya khawatir kalau terlalu nafsu begini mungkin Pak Jokowi akan mendominasi banyak hal tapi akan ada suatu waktu ini akan selesai dan bukan tidak mungkin anak menantunya juga akan merasakan kepahitan yang jauh lebih tidak bisa terberikan ini luar biasa netizen ini tausia yang diberikan oleh Ustaz Ferry Ansari karena beliau ini juga sebenarnya ya boleh dikatakan Ustaz ya ini demokrasi kita Pak yang akan merasakan baik buruk dari dampak demokrasi adalah kita warga negara kita semua ya kita semua warga negara dan sebagaimana hak yang diberikan konstitusi bahwa kita punya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah maknanya luas nah sekarang berpartisipasi itu juga mengkritik berkreksi tidak hanya mengejar jabatan dan kursi berpartisipasi dalam pemerintah kalau pemerintahnya rusak maka pemerintahan itu butuh partisipasi kita untuk memperbaiki oleh karena itu pilkada ini jangan diam jangan biarkan jangan kemudian dan hanya tertawa dibalik berbagai keributan mari ikut serta ambil peran awasi ambil peran dalam berbagai lini dan pastikan demokrasi terselamatkan karena kalau tidak berarti itu kehancuran demokrasi kalau kita diam ya akan semakin parah sekarang sudah mulai rusak bang sudah rotten mulai membusuk dan bukan tidak mungkin juga akan merusak banyak orang orang katakan sudah sakratul maut dia ya sudah ya sudah sakrat menjelang aja lah oh menjelang aja oleh karena itu netizen kalian gak boleh diam ya tidak boleh diam terus melawan terus melawan dan lakukan bersamaan oke terima kasih Bung Ferry Amsari apa yang disampaikan mudah-mudah ini menuntun netizen ya untuk tercerahkan teredukasi sehingga dia bisa menemukan kebenaran untuk melakukan tindakan yang konkret sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Sampai jumpa